Terima kasih telah menonton. Seperti ini tes Krappelin, mengerjakannya dengan cara menambahkan dua angka dan menuliskan jawabannya di tengah dua angka tersebut, mulai dari paling bawah sampai ke atas secepat mungkin. Karena tiap baris memiliki batas waktu, jadi puncak di tiap baris akan berbeda. Puncak ini akan dibentuk sebuah grafik, jika grafiknya konsisten maka kemungkinan kamu akan lolos tes ini, tapi jika grafik turun di akhir maka artinya kamu orang yang tidak konsisten dan kamu sulit untuk lolos tes ini. Tes matematika dasar ini adalah tes matematika dengan tingkat kesulitan seperti soal matematika sekolah dasar, jadi jika kamu mahir dalam opersi hitung dasar seperti tambah kali kurang dan bagi, maka kamu akan mudah mengerjakan tes ini. Ada beberapa variasi soal matematika dasar ini, antara lain perkalian, soal matematika cerita, soal matematika presentase dan lainnya. Untuk tes selanjutnya yaitu deret angka atau deret matematika. Soalnya sama dengan deret dan baris angka pada pelajaran matematika saat masih sekolah. Akan ada deret angka atau barisan angka yang saling berhubungan. Beberapa angka akan ditaruh di depan dan Anda harus menentukan jenis deret angka. Lalu menebak lanjutan angka selanjutnya dari barisan angka sebelumnya. Contoh 2, 5, 8, maka lanjutannya adalah 11, 14, 17, 20. Tes logika pada tes ini bisa berupa apapun, namun biasanya yang paling sering adalah gambar. Ada juga tes logika dengan berupa teks. Intinya terletak pada pola penalaran Anda, tidak perlu persiapan jika Anda bisa memahami soal. Terima kasih telah menonton!